Jawa itu ada nikah gandarwo Nikah gandarwo itu gandarwo Nikah gandarwo itu kalau dikasarkan menjadi kawin pincuk pegat sampluk Kawin pincuk pegat sampluk Sampai gelem tadi bujuku gelemas Tadi buju ini Nah ini juga banyak yang Banyak yang sampai bertahun-tahun sampai bercucu Baru dinikahkan, nikah masal Keputiromo saya pernah mendengar jenengan ngendikan Kalau di kampungmu, di desamu banyak orang yang meninggal Itu pasti akan linear dengan banyak orang hamil pula di kampung tersebut Nah itu bagaimana Pak Moh? Anggih migua no masya Monggo dibuktikan Di sekitaran kita Di saat kematian ini ada Maka di sekitaran itu pula Akan muncul banyak kelahiran Niki kulo titeni Kulo hasil dari membaca Iya Dan membaca ini saya buktikan Saya buktikan Tidak hanya sekedar saya baca Tapi saya membuktikan Kebetulan saya tinggal di tengah-tengah makam Panjalan perso sendiri Di kanan kiri saya makam Dan makam ini luasnya kurang lebih 2 hektare Tempat pemakaman umum Dan ini banyak Dihuni oleh Bukan hanya warga Rongo Mulyo Ada warga Kemuning Ada warga Atau tetangga desa lah Tetangga desa Jadi ketika ada orang meninggal Dan kebetulan Yang membawa kunci gudang Itu saya Maka setiap ada orang yang meninggal Pasti minta kunci gudang ke saya Maaf Tapi saya bukan juru kunci lho mas Hanya kebetulan rumah saya di sini Itu di titipi gitu Agar mudah Jadi Otomatis saya kan bisa bertanya Sopo Mas Mika Onok Siapa yang meninggal mas Yang meninggal orang Kampung sebelah misalnya Nah Setelah itu Dari kampung sebelah lagi Sebelah apa Ya tersebut kampung sebelah Yang bernama Kampung A misalnya Besoknya lagi ada orang meninggal Lagi dari kampung A Dan terus Dari kampung A lagi Selama kunci waktu satu bulan ini Lebih dari Sepuluh orang Yang meninggal Dari kampung A tersebut Maka sudah dipastikan Di kampung A tersebut Akan Banyak Yang Melahirkan Nah ini Kalau saya Amati sesuai dengan Buku yang saya baca Ini namanya Perputaran Jadi Tumbuh Semi Hilang Berganti Cokro Manggilingan Cokro Manggilingan Ini Jadi tetap pukul Kecuali jika matinya Dan kelahiran dan kematian itu Sudah bisa dipisahkan Memang Ini kan Jadi benar Benar itu benar Ya pada Banyak kematian Maksud Sudah Banyak Maksud Sudah Sudah banyak kan Kalau kita Menghitung Secara global Baik bencana Apa Yang meninggal berapa Bahkan ditayangkan itu Tapi penduduknya Tidak Berkurang Malah bertambah Tidak 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 Mencikapnya Bagaimana Kalau saya Mencikapnya Pertama adalah Kurang Percaya Pada Diri Sendiri Kurang Keimanan Pada Diri Lunturnya Sebuah Keimanan Mengapa demikian Yang namanya Selingguh itu berarti Sudah punya pasangan kan Maka Dalam Cerita yang terbaru Pernah pula Saya sampaikan Tentang ajaran Ibu dipok Kertilubur Bagaimana Untuk Membuat Rumah tangga Yang harmonis Nompok Kahanan Gitu Seperti Tertuang Pada tembang Asmorongdono Yang saat itu Pernah saya tembangkan Gitu Gitu Pertama Gitu Gitu Kalimat ini sudah jelas bahwa simpah itu tidak bisa terbeli oleh Ertan Lalu bagaimana penyelenggan ini masuk di ranah simpah itu? Tresno katresnan ikulubur Cinta itu suci karena hak Allah SWT Yang akhirnya dipinjamkan kepada umatnya untuk saling mengasihi dan menyayangi juga mencintai Namun apabila cinta ini hanya melihat sekilas bentuk rupa Sekilas bentuk wajah, sekilas banyaknya harta Maka ini tidak akan terlanggan Dari mana kita itu mencintai? Cinta apa? Jika kita hanya mencintai wajahnya Jika kita mencintai hartanya Jika kita mencintai tekstur tubuhnya Lantas bagaimana kita bisa mencintai Allah yang tidak pernah memperlihatkan wajah serta hartanya Makanya Sedikit saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga saudara-saudara saya Juga anak-anak saya Yang kue golek bujo leksno meripatmu Jerengan kipengmu Sekali lagi jika kamu mencari istri Belalakkan mata kamu Lihatlah sekelilingnya Dan dengarkan Di sekeliling kamu Nangin yan wisullah Meripatmu picakno Kupengmu budekno Namun jika sudah dapat Mata ini tutuplah Dan kupeng itu tutuplah Kalimat ini kasar Kalimat ini tidak pantas untuk dituarkan kepada anak-anak Mau tau melek apa mister Kupeng Gampang kemampuan budek Tapi kalau kita kupas Bikit demi sedikit Maka ini Mengandung makna yang cukup tinggi Jika kamu mencari istri Atau suami Kamu lihatlah Bukan hanya dari sediwajahnya Bukan hanya dari sedi Hartanya Juga bukan dari sedi Kedudukannya Derajatnya Malaikan yang kamu lihat adalah Budi pekertinya Mata hatinya Melihat pun begitu juga dengan mata hati Nah Lalu dengar Jika dia itu kaya Harta itu hartanya siapa Hartanya orang tuanya kah Atau harga titipan kah Karena sesungguhnya Apa yang dia dapat itu Kalau memang hartanya sendiri Juga didapat dari mana Karena harta ini juga merupakan Hak kebutuhan manusia hidupnya Nah Dengarkan bagaimana kelakuan calon istri atau suaminya itu Minimal kita harus tahu Dari kecilnya bagaimana Pergaulannya bagaimana Akhidat Akhidat Ibadahnya Nah Bila sudah dapat Dan kamu sudah mantap 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 Kenapa terjadi perselingkuhan Karena ketidakpuasan Karena ketidakpuasan Tidakpuas Dengan apa yang diangan-angankan Contoh kasus Dua Pasangan Rumah tangga Seiring Sejalan Seia Sekata Namun Karena ingin Mengejar Duniawi Sehingga Melupakan Ikrar Yang pertama Bahwasannya Ikrarnya pasti Mas D Suka duka Ayo kita jalani bersama Iya kan Mas D Kita Rumah tangga Ini adalah Ibadah Nah Ibadahnya Yang bagaimana Kalau yang dikejar Itu harta Karena harta Itu bukan Satu-satunya Meskipun Itu adalah Satu Artinya Adalah satu Itu Kebutuhan Pokok Murib Zaman saya Kini Rangurib Tapi apakah Tanpa uang Tanpa duit Terus mati Enggak Juga Di sini Kadang orang itu Takut Kok aku Urib Karena Masa depanku Pie Gitu kan Sehingga Kembali Kedua Orang Tadi Yang berjalan Seiya sekata Tapi Di tengah Perjalan Karena Kebutuhan Maka si Perempuan Pamit Kepada Suaminya Mas Kebutuhan Kita Semakin Banyak Anak-anak Butuh Biaya Sekolah Dan Sampai saat Ini Kita masih Numpang Di rumah Orang tua Maka Izinkan Saya Untuk Mencari Pekerjaan TKW Nah Karena yang mudah Itu Itu kan Banyak Gajinya Besarkan Tidak Butuh Skill Banyak Iya Tidak Butuh Pinter Maksudnya Jadi Tidak Butuh Skill Banyak Tidak Terlalu Butuh Pinter Cukup Ijazah SMP SMA Cukuplah Berangkat Menjadi TKW Nah Si Laki-laki Yang Ditinggal Yodek Lungo Dia Lupa Bahwa Dia Masih muda Membutuhkan Biologis Tidak Hanya Butuh Makan Dan Minum Tidak Butuh Harta Dan Kedubukan Saja Tidak Butuh Rumah Saja Tapi Kebutuhan Pokok Sebagai Seorang Laki-laki Yang Sudah Berkeluarga Sebagai Kebutuhan Seorang Istri Yang Sudah Berkeluarga Maka Ketika Disana Apa Yang Terjadi Ibarat Tewong Nelak Apa Salah Lanang Terus Tuku Bareng Rosa Tuku Kepena Dua Kiriman Lali Lali Jadi Ketika Dapat Kiriman Dari Perempuannya Yang Laki-lakinya Neluyur Sampena Yang Sana Juga Sama Ya Kebanyakan Seperti Itu Karena Disana Apalagi Disana Diberi Kebebasan Maaf Memang Tidak Semuanya Tidak Semuanya Tapi Bisa Dikatakan Mayoritas Mayoritas Memang Kenyataannya Begitu Bombok Ditutupi Kayak Apa Baik Kalau Sudah Sampai Disini Apa Yang Terjadi Kalau Memang Seperti Itu Yang Dilakukan Yolak Konon Neng Iling Karu Ikrar Musa Ikrarnya Yang Pertama Udah Disini Butuh Saya Kerja Saya Selesai Berjajan Selesai Enggak Nuntun Kalau Pulang Bawa Anak Berjajan Berjajan Seringkuh Menang Seringkuh Ini Saking Budaya Luar Yang Mengesak Kan Asal Nikah Siri Waduh Menang Budaya Jawa Sebenarnya Kan Buat Tenang Sari Shout Cont wtih Tenggot Nikah Sari Jawa Sek Nikah gendrubu itu Kalau dikasarkan menjadi Kawin pinjuk pegat samplok Kawin pinjuk pegat samplok Sampai gelem tadi bujuku Gelemas Nah ini juga Banyak yang Banyak yang sampai bertahun-tahun Sampai bercucu baru dinikahkan Nikah masalah Ada Jadi nikah siri Bukan budaya Bukan budaya luar ya Jadi kita sudah punya nikah siri Yang dari nenek moyang kita Terbangun terdahulu dari dulu Itu sudah ada Hanya bagaimana kita mensikapinya itu Nah meskipun nikah siri Kalau memang selingkuh ya tetap selingkuh Jangankan nikah siri Nikah sah yang dapat Buku nikah di catatan Catatan sipil KUA Ini Kadang-kadang selingkuh juga banyak Itu Terus rumus kesetiaan itu Rumus kesetiaan adalah Saling menjaga Saling percaya Jadi Kalau kita tidak tahu yang sebenarnya Ya sudah lah Seperti tadi saya sampaikan Nekwis oleh Picak no meripatmu Budep no kuping Gitu Jadi meskipun Kamu mendengar cerita Kamu dengar cerita Pak Edi jebel bakal buju Budju Mungkin selingkuh Ya ben Wakuraro Yang penting Sok mulit Dati bujuku Selesai Kalau dalam perspektif politik Romo Yang dikedepankan itu kan harus Suudon Bukan gak suudon wang Gak karu-karuan Politik ini Tapi kalau Cinta Yang dikedepankan adalah Khusnudon Seperti yang Panjangan Sepakat Jadi itu rumus Rumus kesetiaan Budep no Budep no kuping Picak no meripatmu Jadi Nung seu Dwi buju Mayu Penggawaannya Neng jobo Merga Pekerjaan yang Entertainment Misalnya Tadi buju Sindan Tadi buju Abot Tadi buju Penyanyi Ngabot Tapi Nek Mau kau penyanyi Semapa Gentainan Loh Suara tetangga Apa Budaya kita Ini budaya Ngrumpi Kayak Nengangnya Di Ternama Mas Indra Kok mulia Kalau Mas Nuti Benar Ini Kok gelombi Kayak Nah Ini Disinilah Kalau sudah dapat Ya Duduk Pertanyaan Percaya Buju Mungkin Cukup Terus Ada Suatu Pertanyaan Mas A Ini Mas A Ini Ditinggal Istrinya Pergi Setelah Balik Kerja Terus Tiba-tiba Kayak-kayak Gak punya Perasaan Sama sekali Dengan Mas A Lagi Yang harus Dilakukan Habar Begini Begini Mas A Terus Mas A Mas A Tidak Mendapatkan Rasa Seperti Saat Dulu Ketika Mas A Belum Ditinggal Nah Coba Mas A Cari Mengapa Apa Penyebabnya Itu ada Diri Apa Yang Paling Dia Benci Coba Dicari Atau Paling Tidak Coba Mas A Ajak Jalan-jalan Dimana Saat Mas A Menembak Pada Sedia Pertama Pertamakan Nah Disitu Mungkin Sambil Makan Bakso Gak usah Diingatkan Biar Imajinasinya Berjalan Sendiri Oh ya Disini Awal Mula Merajut Benangkasih Suatu hubungan Atau ikatan Apabila Istri Selingkuh Atau suami Boleh gak Diceraikan Romo Jika Kamu Menganggap Itu Sudah Tidak Bisa Dibenahi Boleh Saja Itu Hak Penjenengan Namun Kalau Masih Bisa Ditata Masih Bisa Dibenahi Pertanyaannya Kembali Ke Penjenengan Masih Adakah Cinta Di Habimu Kembalikan Kepada Dirimu Sendiri Iya Mungkin Menawi Sampun Sinau Kundalini Acentu Nggak Ngiwon Niku Nikir 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 Bukan Hanya Berlatih Di Kundalini Jadi Dengan Cara Penjenengan Bihar Ber Baru Wajah Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertebal Keyakinan Memperkuas Iman Itu saja Sudah Jauh Dari Perselingkuhan Kuncinya Budu Kukui Terus Nanti Mengkar Wajah Tidak Wajah Serang Harap Wajah Posen 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 Belajar Dengan Seteru Warah Selamat Amin 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 Amin